Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Selamat datang di channel Kang Aseb. Saya di sini akan membahas tentang macam-macam air yang sah digunakan untuk bersuci, yang mana saya ambil dari kitab Takrib Karangan Sheikh Abu Suja. Langsung kita mulai. Yaitu macam-macam air yang sah digunakan untuk bersuci, ditinjau dari tempat keluarnya. Itu terbagi menjadi tujuh. Yang pertama yaitu air hujan, ma'us sama. Air hujan udah biasa, nggak usah saya jelaskan. Yang kedua yaitu air laut, baik ma'un nahri ya, terus eh bahri ya, ma'un bahri, terus di sini yang ketiga yaitu air sungai, ma'un nahri, dan juga baik sungai kecil, sungai besar, pengawan, dan lain sebagainya. Yang penting air sungai. Yang keempat yaitu air sumur. Maksudnya air sumur di sini adalah air yang keluar dari bumi, yang mana buminya itu berbentuk silinder. Baik itu terbentuk dengan sendirinya, atau dibuat oleh manusia. Itu ketika air keluar dari situ, ya itu namanya air dari sumur, atau air sumur. Yang kelima yaitu air sumber. Air sumber kebalikannya, sama-sama keluar dari bumi, akan tetapi selain, selain yang keluar dari, yang buminya berbentuk silinder, alias rekahan-rekahan. Baik itu di gunung, ataupun di permukaan yang datar. Ketika keluar air, kalau bentuknya tidak silinder, itulah yang disebut air sumber, atau mata air. Terus yang keenam yaitu, air hujan salju. Dan yang ketujuh yaitu, air dari hujan es. Semuanya ini bisa untuk bersuci, selama masih dalam keadaan aslinya, belum tercampur yang lain. Bisa disebut air saja, tidak berubah namanya. Ya, atau yang bisa disebut dengan air mutlak. Itu mungkin pertama, perteman pertama yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa redi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.